Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bahas penyelesaian kasus keuangan di WACC pada kasus 2 Nah, di soal itu ada di ketawi Kita tulis dulu di ketawi Utang jangka panjang dengan simbol KD itu 25% Lalu saham preferen, saham preferen itu simbolnya KP Lalu ada saham biasa dengan simbol KS Yaitu 60% Lalu di ketawi lagi dividen Dividennya itu Rp1.800 Lalu P-nya itu saham Rp25.000 Lalu tingkat pertumbuhannya adalah 9% Tingkat pertumbuhan dengan simbol K Lalu ada DP DP DP-nya ada Rp2.300 DP itu adalah Dividend Preference Lalu PP Rp20.000 Lalu ada utang jangka panjang Atau KD Itu 12% Nah, lalu kita hitung dulu yang pertama Biaya modal atau cost of capital per komponen sumber dana Sumber dana itu didapat dari Utang jangka pendek Lalu cost of common stock Atau penggunaan dana dari saham biasa Lalu ada cost of preferred stock Atau saham preferen Lalu langkah pertama kita hitung KS-nya dulu Dengan rumus D per P Ditambah G J-nya berapa? Rp1.800 Per P Rp25.000 Ditambah tingkat pertumbuhannya 9% Rp1.800 Dibagi Rp25.000 Ketemu 0,072 Plus Dijadiin desimal 0,09 Sama dengan 0,162 Kita jadikan persen 16,20% Lalu langkah selanjutnya Kita hitung saham preferennya Atau KP Dengan rumus DP Per PP Sama dengan DP-nya Rp2.300 Per PP-nya Rp20.000 Sama dengan 0,115 Kita jadikan persen Jadi 11,50% Lalu langkah selanjutnya Kita hitung Utang jangka panjangnya Atau KD Dengan rumus KD Kali 1 Minus 40% Nah 1 ini Artinya 100 Untuk Menghitung Langkah selanjutnya Menghitung KD Yaitu KD Kali 1 Kurangi 40% 1 ini Artinya 100% KD 12% Kali 100% Kurangi 40% 60% Sama dengan 0,072 Kita jadikan persen 7,20% Nah Oke Tadi kita sudah Menghitung Untuk Biaya modal Atau Cost of capital Per komponen sumber dana Nah Sekarang kita Menghitung Perhitungan WACC-nya Untuk yang pertama Di tabel pertama Itu ada Sumber dana Berisi Utang jangka panjang Saham preferen Dan saham biasa Lalu di proporsi komponen modal Kita isi 25% Lalu 15% Saham biasa 60% Proporsi komponen modal ini Didapat dari Yang diketahui Di soal Lalu COC-nya Itu dari yang kita hitung Di awal tadi Utang jangka panjang Utang jangka panjangnya 7,20% Saham preferen 11,50% Dan saham biasa 16,20% Lalu Untuk WACC Itu sudah ada Rumusnya Yaitu WACC sama dengan Proporsi modal Dikali COC Jadi tinggal kita Kalikan aja 25% Dikali 7,20% Hasilnya 0,018 Lalu Untuk saham preferen Masih sama 15% Dikali 11,50% Ketemunya 0,01725 Lalu Untuk saham biasa 60% Dikali 16,20% Hasilnya 0,0972 Jadi WACC-nya Tinggal dicumbahkan aja 0,018 Ditambah 0,01725 Ditambah 0,0972 Ketemunya 0,1325 Kita jadikan Persen 13,25% Lalu Untuk Yang Ketiga Tambahan Modal Perkomponen Sumber 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 Agar WACC Tetap Itu Proporsi Komponen Modalnya Masih Sama Diisi Sama Dengan Yang Atasnya Utang Jangka Panjang 25% Saham Preference 15% Saham Biasanya 60% Lalu Tambahan Modal Perkomponen Modalnya 25% Dikali 300 Juta 300 Juta Ini Didapat Dengan Dari Penambahan Modal Yang Ada Di Soal Penambahan Modal Tersebut Adalah 300 Juta Jadi Tinggal Kita Kalikan Aja 25% Dikali 300 Juta Sama Dengan 75 Juta Lalu Untuk Saham Preference 15% Dikali 300 Juta Sama Dengan 45 Juta Untuk Saham Biasa 60% Dikali 300 Juta Hasilnya 180 Juta Lalu Untuk Jumlah Tambahan Modal Sama Dengan Tinggal Kita Jumlah Aja Total 300 Juta Lalu Untuk Pembuktian Di Cara Satu Itu Ada Tabel Sumber Dana Lalu Proporsi Komponen Modal COC Dan WACC Sama Dengan Proporsi Modal Kali COC Caranya Sama Dengan Yang Atasnya Utang Jangka Panjang Di Proporsi Komponen Modal Itu 25% Saham Preference 15% Lalu Saham Biasa 60% Lalu COC Kita Isi Di Yang Sudah Kita Hitung Di Awal Tadi 7,20% Lalu Saham Preference 11,50% Saham Biasa 16,20% Lalu Untuk Menghitung WACC Rumusnya Proporsi Modal Dikali COC Jadi Tinggal Kita Kalikan Aja 25% Kali 7,20% Hasilnya 0,018 Lalu Untuk Saham Preference 15% Dikali 11,50% Sama Dengan 0,017 25 7,25 Maaf Lalu Untuk Saham Biasa 60% Dikali 16,20% Sama Dengan 0,0972 Jadi Hasilnya Untuk WACC Yaitu 0,1325 Lalu Untuk Cara Kedua Itu Di tabel Ada Kolom Sumber Dana Lalu Tambahan Modal Baru Lalu Ada COC Dan Jumlah Tambahan Biaya Modal Baru Nah Untuk Untuk Sumber Dana Ada Utang Jangan Panjang Lalu Saham Preference Dan Ada Saham Biasa Lalu Di tambahan Modal Baru Yang Sudah Hitung Tadi Di Awal Bukan Di Awal Tapi Di Tambahan Modal Per Komponen Modal Di Tabel Nomor 3 Yang Ini Hasilnya Kita Taruh Di Pembuktian Ke Cara 2 Jadi Di Utang Jangan Panjang Ada 75 Juta Ya Ini 75 Juta Kita Masukkan Di Utang Jangan Panjang Lalu COC Yang Sudah Kita Hitung Di Awal 7 20 Persen Lalu Untuk Jumlah Tambahan Biaya Modal Tinggal Kita Kalikan Aja 75 Juta Dikali 7 20 Persen Hasilnya 5 Juta 400 Lalu Untuk Saham Preference Sama Caranya 45 Juta Seperti Yang Sudah Kita Hitung Ini 45 Juta Kita Masukkan Kedalam Tambahan Modal Baru 45 Juta Lalu COC Yang Sudah Kita Hitung Di Awal Kita Masukkan Juga 11 50 Persen Lalu Untuk Jumlah Tambahan Biaya Modal Baru Caranya Sama Dikali 11 50 Persen Dikali 45 Juta Hasilnya 5 1 75 Lalu Untuk Saham Biasa 180 Juta Yang Ini Lalu Kita Masukkan Kedalam Cara 2 Di Saham Biasa COC 16 20 Persen Lalu Untuk Tambah Biaya Modal Baru 16 20 Dikali 180 Juta Hasilnya 29 Juta 160 Rigu Lalu Tinggal Kita Jumlah 5 400 Ditambah 5 175 Ditambah 29 160 Hasilnya 39 7 35 Jadi WACC 39 Juta 7 7 35 Dibagi 300 Juta 300 Juta Dari Penambahan Modal Sama Dengan 0,1325 Kita Jadikan Persen Jadi 13 25 Nah Lalu Untuk Yang Nomor Empat Itu Soalnya Manakah Proyek Yang Sebaiknya Diterima LAI Dan Mengapa Nah Jadi Proyek Yang Sebaiknya Diterima Perusahaan LAI Adalah Proyek A Proyek B Proyek C Dan Proyek D Karena Memiliki Tingkat Pengembalian Atau Rate of Return Lebih Besar Daripada WACC Yang Diketahui Sudah Kita Hitung Tadi 13,25% Jadi Begitu Teman-teman Untuk Jawaban Untuk Kasus WACC Di Kasus 2 Semoga Teman-teman Paham Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh